Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, apa kabar Bandung? Wow, Bapak-Ibu sekalian hari ini saya tahu sekali bahwa banyak orang di tempat ini 2-3 tahun ke depan akan menjadi seorang miliarder-miliarder Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu, hari ini kalau saya mengatakan kepada Anda, semua orang pasti ingin menjadi seorang miliarder, betul? Nah sekarang kalau saya tanya Bapak-Ibu, apakah Anda yakin bahwa Anda bisa menjadi seorang miliarder Bapak-Ibu sekalian? Yakin? Yes, itu masa depan kita semua dan masa depan Anda Bapak-Ibu sekalian. Di bisnis kita Bapak-Ibu, dengan income ratusan juta, artinya dalam waktu 2 bulan, 3 bulan Anda sudah punya penghasilan miliar Bapak-Ibu sekalian. Seorang miliarder. Dulu ketika orang berpikir mau menjadi seorang miliarder, pertama sekolah tinggi-tinggi, kalau bisa S3 Bapak-Ibu sekalian, S2. Tapi, zaman sekarang sudah bukan lagi Bapak-Ibu sekalian. Karena kenapa? Faktanya hari ini, begitu banyak orang sarjana, begitu banyak orang-orang kumlau, dengan begitu hebat, tapi hidupnya hanya menjadi biasa-biasa. Nah, hari ini apa yang membuat perubahan yang begitu cepat, bahwa saat ini orang ingin menjadi seorang miliarder, pada dasarnya Bapak-Ibu adalah karena mereka ingin menjadi seseorang yang sangat luar biasa. Sehingga mereka mau sekolah tinggi-tinggi. Nah, mari kita lihat bahwa sarjana adalah impian seorang semua mahasiswa. Betul Bapak-Ibu sekalian? Nah, tapi banyak orang gak ngerti Pak, setelah mereka menjadi sarjana, itu adalah hari kebahagiaan bagi semua mahasiswa. Semua impian bagi semua mahasiswa Pak, setelah hari wisuda, mereka akan melempar toga. Tapi tahu gak Pak, setelah lulus, mau ngapain? Cari kerja. Tapi sampai hari ini Bapak-Ibu sekalian, tidak ada satu kampus memiliki mata kuliah bagaimana mencari pekerjaan. Padahal kita semua sekolah, ujung-ujungnya cari pekerjaan. Tapi tidak ada satu kampus sampai hari ini memiliki mata kuliah bagaimana belajar mencari pekerjaan. Tentu dilema Bapak-Ibu sekalian. Nah, mari kita lihat. Orang mencari kerja, tujuannya untuk mendapatkan uang atau penghasilan. Demi mewujudkan impian. Untuk mewujudkan sebuah impian yang begitu luar biasa. Tapi Bapak-Ibu sekalian, kita tidak sadar. Bahwa saat ini, dengan impian orang, itu akan membuat ada orang yang memiliki kehidupan 10 tahun ke depan. Itu berbeda. Tergantung dari sudut pandang Anda. Hari ini ada orang rela, bekerja, bekerja, menghabiskan waktu tenaga dan pikirannya untuk hanya sebuah penghasilan. Dan ada orang yang memilih juga bekerja, sama bekerja. Tapi dia membangun sebuah bisnis yang memiliki sistem. Yang disebut dengan aset. Yang akan menjadi seorang miliarder dan sukses adalah orang yang kedua. Bekerja, membarterkan waktunya untuk beberapa waktu, 2 tahun, 3 tahun. Membangun sebuah bisnis. Tapi dengan memiliki sistem. Sistem inilah yang sebenarnya membuat kita menjadi freedom. Sistem inilah yang membuat kita menjadi freedom, Bapak-Ibu sekalian. Dan hari ini Bapak-Ibu sekalian, kita berada dalam salah satu bisnis yang sangat luar biasa. Yang sudah punya sistemnya, Pak. Bagaimana menjalankan sistemnya, Bapak-Ibu sekalian? Nanti kita akan lihat. Sebenarnya bisnis ini sangat simpel. Tapi banyak orang lebih memilih untuk bekerja, Pak. Banyak orang lebih memilih bekerja seumur hidup. Menukarkan waktunya tenaga hanya untuk sebuah penghasilan. Kenapa kira-kira, Bapak-Ibu sekalian, bahwa 90 persen orang di dunia rela bekerja keras, banting tulang. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Istilahnya P15. Kenapa kira-kira, Bapak-Ibu sekalian? Karena kebanyakan orang memilih hidup yang nyaman. Nyaman aja, Pak. Nyaman-nyaman. Tapi tidak aman. Tidak aman untuk jangka panjang, Bapak-Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita tidak mungkin seumur hidup bisa bekerja. Apa yang terjadi kalau kesehatan kita sudah mulai berubah, Pak. Umur, dan itu tidak bisa dihindari. Tua, mati, pasti akan datang, Bapak-Ibu sekalian. Tapi sukses adalah sebuah pilihan, Bapak-Ibu sekalian. Sukses sebuah pilihan. Nah, Bapak-Ibu, hari ini saya akan mencoba membuka mindset kita. Karena yang mengantarkan saya hari ini bisa dipanggung menjadi seorang direktur, Bapak-Ibu sekalian. Itu cuma karena sebuah mindset yang telah berubah. Saya selama 18 tahun bekerja keras, buka usaha dari rumah makan, bengkel, buka toko terakhir menjadi sebuah supermarket. Saya menghabiskan waktu saya bekerja, tapi ternyata bukan itu yang memberikan perubahan hidup saya. Jadi saya mengerti sekali bahwa banyak orang ingin sukses, tapi mereka salah tempat untuk membangun sebuah impiannya. Dan hari ini, Bapak-Ibu sekalian, Anda tetap berada di tempat yang tepat. Anda datang, Anda melihat sebuah masa depan, di usia muda, Anda tidak perlu menunggu sampai tua, baru bisa menjadi seorang miliarder. Di usia 24-25 tahun, Anda sudah bisa menjadi seorang miliarder lewat Tiansi, Bapak-Ibu sekalian. Di usia muda, Pak. Kalau zaman dulu, hanya orang-orang yang tua, ketika kita melihat orang yang mobil mewah, itu 30 tahun yang lalu. Orang-orang tua, Pak, yang rata-rata rambutnya sudah putih, yang rata-rata umurnya sudah di atas 40 tahun, itu dulu. Tapi sekarang berbeda, Bapak-Ibu sekalian. Di usia muda, di bawah 30 tahun sudah banyak menjadi seorang miliarder. Kenapa kira-kira, Bapak-Ibu? Karena dunia sudah berubah, Pak. Perubahan dunia usaha, bisnis, dan dunia kerja yang saat ini. Yang tadinya punya sekolah tinggi-tinggi, S1, S2, S3. Hari ini hanya menjadi biasa, Pak. Semua waktu, Bapak-Ibu sekalian punya zaman. Semua waktu punya zaman. 30 tahun, 40 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 70-an, 80-an, itu adalah era dunia kerja, Pak. Orang yang bekerja di tahun itu adalah angkatan kerja yang sangat hebat. Tapi, di tahun 2010, sekarang sudah beda. Ini adalah era dunia bisnis. Jadi suka, tidak suka, siap, tidak siap, Anda mau, tidak mau, percaya dengan saya, Bapak-Ibu, hari ini. Bahwa orang-orang yang sukses adalah orang yang berada di dunia bisnis. Itu yang mereka akan sukses, Bapak-Ibu sekalian. Kita melihat sekali, Bapak-Ibu, kenapa saya mengatakan bahwa dunia ini sudah berubah, Bapak-Ibu. Dunia bisnis kita lihat, Bapak-Ibu. Kalau Anda melihat salah satu perusahaan terhebat, dulu adalah jagonya, raja internet. Orang pasti tahu Yahoo, tapi sekarang, Pak, Google. Dulu, Bapak-Ibu sekalian, pertama sekali internet, orang mengatakan, gila ini perusahaan besar, Pak. Tapi hari ini, Google. Ini adalah sebuah kenyataan bahwa harus kita berubah. Anda harus siap untuk melakukan transform. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, masih ingat, Fioner, handphone, Nokia. Dengan sistem operasional yang canggih, Symbian. Tapi saat ini, di saat itu, Pak, tahun 2000, tahun 97, tahun 99, itu adalah era keemasan Nokia dengan sistem operasional Symbian. Dia sombong sekali. Dia waktu itu mengatakan bahwa Android itu enggak ada apa-apanya. Tapi sekarang, Pak, siapa yang merajai sekarang? Android, sistem Android.